Hai semuanya di video kali ini aku masak daging sapi goreng daging empal seperti ini cocok banget ya untuk dipadukan dengan makanan apa aja mau dengan tumisan sayur sup rawon soto meskipun dengan sambal kecap aja itu sudah perfect banget terus gimana ya cara bikinnya disini aku ada daging sapi 500 gram pastikan kalau kalian mau bikin empal kalian beli yang daging full biasanya bilangnya itu kalau beli yang daging kisi atau lamur gitu kalau bilangnya biar nanti enggak terlalu banyak urat jadi alot dagingnya tapi kalau kita pakai yang lamur atau kisi itu dagingnya lebih lembut terus bumbunya ada dua siung bawang putih dua siung bawang merah dua butir kemiri satu ruas jahe lalu jintan ketumbar kunyit kaldu bubuk garam dan gula lihat nanti kalau aku masukkan dalam blender ada satu lagi yang lupa itu asem inilah bedanya dengan marinasi lainnya kayak ayam atau ikan kalau kita marinasi daging itu perlu menggunakan asam dan gula ini dagingnya udah aku buku cuci langsung aja tambahkan air secukupnya terus kita rebus sampai airnya mendidih sambil menunggu airnya mendidih kita blender dulu bumbunya masukkan bawang putih bawang merah kemiri dan jahe kemudian jintan masukkan seperempat sendok makan ketumbarnya seperempat sendok makan kemudian kunyit seperempat sendok makan dan kaldu bubuknya setengah sendok makan garamnya setengah sendok makan lalu gula setengah sendok makan untuk asamnya enggak perlu dimasukkan dalam blender ya karena dia ada biji jadi nanti kita masukkan pada saat merebus dengan bumbu tambahkan secukupnya air lalu kita blender setelah air rebusannya mendidih kita bisa menggunakan teknik rebus 5 menit lalu matikan kompor 30 menit diamkan dalam panci dengan wadah tertutup kemudian setelah 30 menit kita nyalakan api kembali tanpa membuka tutup lalu rebus sampai 7 menit tapi kalau kalian punya presto kalian bisa langsung menggunakan presto setelah dagingnya matang langsung aja aku iris-iris sesuai selera ya aku iris seperti ini kemudian pukul daging menggunakan ulekan seperti ini atau kalau kalian punya palu daging kalian bisa gunakan itu juga lakukan cara seperti ini ke semua daging setelah selesai dagingnya digeprek kita pindahkan dagingnya ke wadah kecil seperti ini bisa juga kalau kalian cukup merendam dengan bumbu tapi kalau aku biasanya aku masak kembali biar bumbunya itu lebih meresap dan dagingnya lebih empuk masukkan bumbu yang sudah di blender tadi terus tambahkan secukupnya air sampai di atas daging kemudian tambahkan secukupnya asam tambahkan 2 butir gitu ya kira-kira ini aku beli 500 aku kasih separuhnya lalu rebus daging dengan bumbunya dengan api sedang cenderung kecil aja biar bumbunya lebih meresap dan dagingnya empuk sambil sesekali dilihat ya biar nggak gosong kalau airnya sudah surut jadi ini rebusan daging tadi sama bumbunya airnya sudah surut dan bumbunya sudah meresap langsung aja aku pindahkan pada tepak untuk penyimpanan nanti diamkan biar dingin dulu baru nanti kita tutup terus kita simpan dalam freezer aku akan coba goreng beberapa ya untuk gorengnya nggak perlu lama-lama sebentar aja karena ini ada golanya jadi dagingnya itu bikin cepat gosong langsung aja tiriskan lalu kita sajikan nah inilah hasil empal gorengku kali ini kalian bisa lihat ini empalnya itu cukup empuk lembut ini masih panas ya jadi masih agak tanganku sakit gitu jadi kalian bisa lihat kalau ini dagingnya itu lembut jadi kelembutan dari daging juga tergantung dari pengukusan kalian kalau kalian sabar mengukusnya pasti lebih empuk jadi empal ini nggak perlu digoreng semuanya langsung kita goreng secukupnya aja untuk makan sisanya bisa kita simpan dalam lemari pendingin bisa tahan sampai beberapa hari oke terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan tonton juga olahan daging lainnya terima kasih bye